Intro Malam itu sunyi, tidak ada suara kendaraan, hanya angin yang berbisik di antara pepohonan. Jalan kecil di tengah hutan ini dikenal dengan nama Jalan Pulang Tua. Banyak kisah mengerikan yang beredar tentang tempat ini, tapi kebanyakan dianggap mitos. Warga sekitar percaya, jalan ini pernah menjadi tempat pembantaian besar-besaran. Konon, di masa penjajahan, banyak pekerja rodi yang kehilangan nyawa di sini. Mereka disiksa hingga meninggal, tubuh mereka dibiarkan begitu saja di tanah keras. Saksi-saksi yang pernah melewati jalan ini, sering merasakan kehadiran sesuatu. Ada yang mendengar tangisan, ada pula yang melihat bayangan tanpa kepala berjalan perlahan. Namun, tidak semua orang percaya cerita ini. Bagi sebagian pengendara, jalan ini hanyalah jalur sepi yang mempersingkat waktu perjalanan. Namun, sepi itu bisa berubah menjadi sesuatu yang menghantui. Malam ini, seorang pemuda nekat melewati jalan pulang tua. Ia yakin semua cerita itu hanya karangan belaka. Dengan motor tua dan lampu yang remang, ia mulai perjalanan pulangnya. Angin semakin kencang dan gelap semakin pekat. Seolah ada sesuatu yang menunggu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi padanya malam itu. Namun, jalan pulang tua jarang membiarkan pengunjungnya pergi tanpa kenangan menyeramkan. Motor tua itu berderumpelan, suaranya terdengar lebih keras di tengah keheningan malam. Lampu depannya redup, hanya mampu menerangi beberapa meter di depan. Di sisi jalan, pepohonan tua berdiri diam, bayangannya bergerak seperti tangan melambai. Pemuda itu mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Aku pasti sampai rumah dalam waktu setengah jam, pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, semakin jauh ia melaju, semakin aneh suasananya. Angin yang tadinya sepoi-sepoi berubah menjadi dingin menusuk. Bulu kuduknya mulai berdiri tanpa alasan yang jelas. Kemudian, suara langkah pelan terdengar di belakang meski tidak ada siapapun. Ia menoleh cepat, hanya melihat kegelapan yang pekat. Detak jantungnya meningkat, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, seperti seseorang yang mengikuti. Motor mulai terasa berat, seolah ada beban tambahan di belakangnya. Ia mencoba mempercepat laju, namun mesin motor tiba-tiba batuk dan hampir mati. Bayangan pohon di sekitar mulai terlihat lebih tinggi, lebih gelap, lebih hidup. Pemuda itu menarik, napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Perasaan itu seperti peringatan, tapi ia tidak punya pilihan selain terus maju. Semakin jauh ia melaju, suasana semakin sunyi, bahkan angin pun terasa berhenti. Hanya suara motor tua yang terdengar menggema di sepanjang jalan sempit itu. Namun, tiba-tiba suara lain muncul, samar tapi jelas, seperti gumaman seseorang. Pemuda itu menghentikan motornya dan menoleh ke sekeliling. Hutan di kanan dan kirinya terlihat gelap dan tak bergerak, seperti sedang mengawasi. Ia mendengarkan lebih saksama, berharap itu hanya angin yang memainkan daun. Tetapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Itu bukan gumaman biasa, melainkan seperti seseorang yang mencoba berbicara, pelan dan berat. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi mesinnya tidak merespons. Dalam keheningan yang menyesakkan, suara langkah kecil terdengar di belakangnya. Kakinya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk menoleh. Kosong. Hanya kegelapan tanpa ujung, tapi suara itu tidak berhenti. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena takut. Tangan gemetar mencoba menghidupkan motor lagi, kali ini berhasil. Namun, sebelum ia sempat melaju, sebuah suara tawa kecil terdengar menggema di sekitarnya. Tawa itu bukan suara manusia, terlalu aneh, terlalu menyeramkan. Ia tidak lagi peduli, hanya satu hal yang ada di pikirannya. Pergi dari tempat ini. Dengan motor yang bergetar, ia melaju secepat mungkin, berharap tawa itu berhenti. Motor melaju kencang, tapi rasa takut di hatinya tidak kunjung hilang. Lampu motor yang redup tidak cukup untuk menembus gelap di depan. Ia terus melirik kaca spion, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Bayangan gelap mulai muncul di sisi jalan, bergerak pelan mengikuti lajunya. Ia menggigit bibir, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Namun, semakin jauh ia melaju, bayangan itu semakin jelas. Itu bukan bayangan pohon atau hewan, melainkan sesuatu yang tinggi dan kurus. Gerakannya lambat, tapi pasti seperti tidak terpengaruh oleh kecepatan motor. Ia ingin berhenti untuk memastikan, tetapi takut melumpuhkan keberaniannya. Tiba-tiba, motor terasa bergoyang, seperti ada yang menarik dari belakang. Ia menoleh sekilas, dan di saat itu, ia melihatnya. Sebuah sosok dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh berselimut kain lusuh. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di tengah jalan, menatapnya. Namun, tatapan itu bukan tatapan biasa, seperti menusuk langsung ke dalam jiwanya. Ia hampir kehilangan kendali, tapi berhasil menghindari sosok itu dengan cepat. Jantungnya berdetak begitu keras, hingga rasanya akan meledak. Ia tidak berani menoleh lagi, hanya berfokus pada jalan di depannya. Namun, dalam hati, ia tahu sosok itu belum pergi. Motor terus melaju, namun jalan di depannya terasa semakin panjang. Ia tahu jalur ini seharusnya tidak sejauh ini, tapi ujungnya belum juga terlihat. Pohon-pohon di kanan dan kiri semakin rapat, seperti dinding yang menutupinya. Angin mendadak berhenti, dan keheningan menjadi sangat menakutkan. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara motor selain derum mesinnya sendiri. Ia mulai merasa terjebak, seperti sedang melaju dalam lingkaran yang tak berujung. Tiba-tiba, jalanan berubah, aspalnya berganti menjadi tanah kasar yang berlumpur. Roda motor tergelincir sesekali, memaksanya memperlambat laju. Namun, sesuatu terasa aneh. Jalan ini bukan jalur yang ia kenal. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat lebih besar dan gelap, seperti menutup langit. Di kejauhan, samar-samar terlihat sebuah cahaya kecil berwarna merah. Ia merasa aneh, seperti cahaya itu memanggilnya, namun juga membuatnya takut. Semakin ia melaju, semakin terang cahaya itu, tapi juga semakin jauh. Ia mulai mendengar suara-suara aneh lagi, kali ini seperti rintihan kesakitan. Rasa dingin merayap di punggungnya, tapi ia tidak bisa berhenti sekarang. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam setang motor lebih erat. Jalan di depannya terlihat seperti menuntunnya ke sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia tidak tahu apa yang menunggu di ujung sana. Cahaya merah di kejauhan tiba-tiba lenyap, meninggalkan kegelapan yang pekat. Ia menghentikan motor, napasnya memburu, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hutan di sekitarnya terasa hidup, seperti ada yang mengintai dari setiap sudut. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, rintihan panjang yang menyayat telinga. Namun, kali ini terdengar lebih jelas, seperti berasal dari balik pepohonan. Ia memalingkan wajah ke arah suara, tapi hanya menemukan bayangan gelap yang tak bergerak. Rasa takut mulai menguasainya, tapi ia tahu berhenti terlalu lama bisa berbahaya. Ia mencoba menyalakan kembali motor, tetapi mesinnya tersendat dan tidak mau menyala. Di saat yang sama, suara itu berubah menjadi bisikan pelan yang memenuhi udara. Pergi, suara itu berdesir seperti angin, namun terdengar jelas di telinganya. Tubuhnya membeku, keringat dingin mengalir di dahinya. Namun, ketakutan itu berubah menjadi rasa panik ketika suara langkah berat mulai mendekat. Ia memutar kepala dengan cepat. Matanya berusaha menembus kegelapan. Sebuah bayangan besar muncul di antara pepohonan, bergerak perlahan ke arahnya. Bayangan itu semakin dekat. Tubuhnya terlihat tinggi dan besar, tapi wajahnya tidak terlihat. Jari-jarinya gemetar saat mencoba menyalakan motor sekali lagi. Kali ini berhasil, mesin motor hidup dengan suara yang bergetar. Tanpa berpikir dua kali, ia melaju, meninggalkan bayangan itu di belakang. Motor melaju dengan kecepatan penuh, tapi rasa aman tetap tidak ia rasakan. Angin dingin menerpa wajahnya, namun keringat dingin tetap mengalir deras di tubuhnya. Ia tahu ada sesuatu di belakangnya, tapi tidak berani menoleh lagi. Suara langkah berat terdengar jelas, seolah bayangan itu ikut berlari di belakang motor. Suara itu tidak melemah, malah semakin mendekat, seperti sosok itu tidak pernah lelah. Ia mencengkeram setang motor lebih kuat, berharap jarak bisa membuatnya aman. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di sisi kirinya, cepat dan tak terduga. Ia tersentak, hampir kehilangan kendali atas motor, tapi berhasil menyeimbangkan tubuhnya. Bayangan itu menghilang seketika, namun jejaknya terasa begitu nyata. Lampu motor yang redup menangkap kilasan sesuatu di jalan di depannya. Sosok yang tadi ia lihat berdiri di tengah jalan, lebih jelas daripada sebelumnya. Ia tidak punya waktu untuk berpikir, hanya ada satu pilihan. Menghindari sosok itu. Ia membelokkan motor tajam ke kiri, hampir terpental karena jalan yang licin. Namun, sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang menakutkan. Sekali lagi, ia berhasil melarikan diri, tapi rasa takut terus memburu setiap langkahnya. Angin membawa suara lain, kali ini tawa kecil yang pelan namun menusuk telinga. Ia merasa seperti sedang dimainkan, seperti jalan ini menjadi perangkap yang tak bisa ia hindari. Dengan nafas yang semakin berat, ia hanya berharap bisa segera keluar dari sini. Jalanan berubah lagi, kini tanah kasar berganti menjadi jalan berbatu yang tidak dikenalnya. Lampu motor bergetar, menyinari bayangan pohon yang terlihat semakin besar dan menakutkan. Ia mulai merasa kehilangan arah, seperti sedang berjalan ke tempat yang tidak ada ujungnya. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok itu tampak seperti manusia, tapi tubuhnya tidak bergerak seperti manusia biasa. Kakinya melayang beberapa inci dari tanah, diam tapi menyeramkan. Ia memperlambat motornya, berusaha berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum ia sempat memutuskan, sosok itu menghilang dalam sekejap. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya udara yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Sekilas, ia menangkap bayangan di sisi kanannya, bergerak cepat di antara pepohonan. Kali ini, ia yakin sosok itu tidak lagi menunggu. Sosok itu sedang mengintainya. Napasnya menjadi semakin cepat, rasa takut menyelimuti setiap sudut pikirannya. Ia mencoba menambah kecepatan, namun motor terasa lebih berat, seperti ada yang menahannya. Suara gemuruh perlahan terdengar dari belakang, seolah sesuatu yang besar mendekat. Ia tidak punya waktu untuk menoleh, hanya ada satu hal di pikirannya, bertahan. Namun, jalan di depannya mulai memudar, seperti menghilang ke dalam kegelapan pekat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia merasa seperti sedang menuju ke tempat yang salah. Sebuah tempat yang tidak akan membiarkannya kembali. Jalanan di depannya benar-benar menghilang, menyisakan tanah kosong yang gelap dan basah. Motor terhenti tiba-tiba, seperti ada kekuatan yang memaksanya berhenti. Ia turun perlahan, kaki gemetar saat menyentuh tanah yang dingin. Di sekitarnya, bayangan pohon tampak melingkar seperti kurungan. Di tengah kegelapan itu, ia melihat sebuah benda besar di depan, samar-samar bercahaya merah. Cahaya itu bukan lampu, melainkan sesuatu yang berdenyut seperti nadi. Ia mendekat, meski tubuhnya menolak setiap langkah yang diambil. Bau busuk mulai tercium, menusuk hidungnya hingga membuatnya hampir muntah. Ketika jaraknya semakin dekat, ia melihat jelas apa yang ada di depannya. Sebuah pohon besar berdiri, akarnya mencuat, seperti tangan yang mencengkeram tanah. Namun, di batangnya terlihat wajah-wajah manusia, seperti terjebak dalam kayu itu. Wajah-wajah itu membuka mata, menatapnya dengan ekspresi kesakitan yang mendalam. Tiba-tiba, suara jeritan terdengar dari batang pohon, memekakan telinga. Ia mundur dengan cepat, tapi tanah di bawah kakinya terasa seperti menariknya kembali. Jeritan itu berubah menjadi tawa, dan pohon itu bergerak, seolah hidup. Kini, ia mengerti, ini bukan sekadar jalan tua biasa. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa tersesat tidak pernah kembali. Namun, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Ia harus menemukan jalan keluar, atau menjadi bagian dari pohon itu. Ia mencoba melangkah mundur, tapi tanah di bawahnya terasa seperti lumpur yang lengket. Setiap kali ia menarik kakinya, sesuatu seolah menahannya untuk tetap tinggal. Pohon besar itu kini bergerak lebih jelas, akar-akarnya seperti ular yang hidup. Wajah-wajah di batang pohon, terus memandangnya, beberapa mulai menangis tanpa suara. Ia menutup matanya sejenak, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun, saat membuka mata, semuanya masih ada. Bahkan lebih menyeramkan. Suara di sekelilingnya berubah menjadi bisikan yang tak terhitung jumlahnya. Bisikan itu memanggil namanya, meski ia yakin tidak ada yang tahu siapa dirinya. Ia berusaha lari, tapi tanah di bawahnya semakin berat. Menarik tubuhnya ke bawah. Motor yang sebelumnya menjadi penyelamatnya kini tidak terlihat dimanapun. Ia hanya punya satu pilihan. Terus melawan atau menyerah pada kegelapan ini. Dengan sisa tenaga, ia berteriak keras, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tanah. Namun, saat ia berhasil melangkah, sebuah bayangan besar berdiri di depannya. Bayangan itu tidak bergerak, tapi tatapannya menembus tubuhnya seperti pisau. Ia merasa kakinya lumpuh, napasnya terhenti, dan tubuhnya tidak bisa lagi melawan. Bayangan itu mendekat, dan suara jeritan panjang mengisi udara. Jeritan itu adalah miliknya, tetapi ia tidak merasakannya. Gelap menyelimuti segalanya, dan jalan pulang tua kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya. Sampai bertemu di cerita horor selanjutnya.